Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel penonton series gimana kabar kalian semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkum dengan sesing G season 6 versi Manhua part 1 ya guys dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy di season sebelumnya diperlihatkan bangsa naga yang dipimpin oleh ao joe tiba-tiba diserang oleh jenderal kegelapan guys sehingga saat ini mereka menjadi tawanan dan beruntung bulu garuda kehormatan ao joe sekarang sudah berada di tangan ao joe yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaan laut timur dan sementara itu saat ini rombongan piksu tong akan memasuki alam baka di season ini diawali dengan diperlihatkannya kerajaan dinasti tang di bumi yang sedang digegarkan oleh kedatangan para dewa-dewa yang turun ke bumi dan saat ini mereka berada tepat di atas kerajaan tersebut mendengar laporan itu kaisar li si min pun tampak terkejut dan mereka pun berbondong-bondong untuk keluar untuk melihat hal tersebut dan tampak para anjing yang dibawa kaisar pun menggonggong dengan begitu keras dan benar saja ketika sampai di luar kaisar tang pun melihat istana surga yang terlihat jelas dari kerajaannya yang saat ini menutupi langit mengubah siang jadi malam akan tetapi memandang istana surga tersebut kelihatan terbalik sungguh pemandangan yang menakjubkan dan bersamaan dengan itu turunlah seseorang dari istana surga untuk membawa pesan seketika para prajurit pun langsung memberikan jalan kepada dewa tersebut untuk menemui sang kaisar terlihat para prajurit pun kehiranan dengan sosok dewa tersebut dan dewa tersebut langsung memperkenalkan diri di hadapan kaisar dia adalah spektral star dari istana surga kegelapan mendengar hal itu kaisar tang mengaku terkejut karena jarang sekali para dewa menunjukkan mereka di dinasti tang dan spektral star pun menjelaskan kalau sekarang surga sudah berubah dan mulai sekarang para dewa akan menjalin hubungan dekat dengan para manusia dan akan banyak hal yang membutuhkan bantuan dari kaisar tang ujarnya dewa butuh kami tanya kaisar pun kehiranan dan spektral star pun memuji tentang dinasti tang yang mempunyai wilayah luas dan banyak tenaga manusia dan itulah yang dibutuhkan dewa kegelapan saat ini yaitu para dewa kegelapan menginginkan kurban manusia hidup anak-anak atau wanita perawan beri kami tiap bulannya dan jumlahnya akan ditentukan nanti bagi sang kaisar tang tengah ini pasti bukan masalah kan ujar spektral star mendengar hal itu sontak para warga kerajaan pun terkejut dan keringetan guys dan kaisar tang pun hanya bisa terdiam dan ia pun berkata dalam hatinya Oh dewa kau sudah menunjukkan diri di dunia manusia bukankah itu untuk memberi berkat benarkah ini ditahmu scene kemudian memperlihatkan rombongan beksutong yang berhenti tepat di pintu gua terlihat lubang gua tersebut sangat dalam sekali sehingga behilang pun tak bisa melihat dasarnya tapi walau tempat ini kelihatannya terbengkalai tetapi disitu ada tanda-tanda bangunan manusia wukong pun mengira kalau ini pasti kerjaan dari senior gurunya itu loh yang kemarin diperlihatkan di singji movie yang kedua ya guys senior yang hanya muncul setiap pertarungan yang sudah berakhir yang namanya swanzeng yang akhirnya gandeng sama bayi seseluman ular tahu kan dan besutong pun berfikiran kalau kali ini mungkin dia bisa membantu agar perjalanan mereka menjadi lebih singkat dan mereka pun segera turun ke gua dengan hati-hati mengikuti pakar yang ada tersebut guys dan saat mereka asik ngobrol tiba-tiba bayi lang pun terpleset dan jalan menuju ke bawah semakin curam sehingga barang bawahan mereka langsung mendorong bayi lang dengan keras hingga bayi lang pun tak bisa menahannya dan bayi lang akan jatuh ke bawah guys dan terlihat di bawah ada cahaya yang terang dan biur untung saja ternyata bayi lang jatuh di sungai terlihat bayi lang pun kehiranan melihat daerah sekitar dan ternyata itu adalah gua kiongki guys bayi lang pun tak menduga karena ia mengira kalau gua tersebut bakalan gelap dan menyeramkan terlihat Xiaoyu pun sangat kagum dengan keindahan tempat tersebut bahkan tampak disitu ada mataharinya juga loh dan disitu juga ada berbagai siluman yang indah dan kelihatan rame sekali disitu biksu tong kemudian menjelaskan kalau gua kiongki terpisah dari dunia mereka sesuatu disini juga jauh berbeda dari dunia luar dan suan zeng senior biksu tong pun terpesona dengan tempat ini dan tak pernah meninggalkan tempat ini lagi pad kaya pun langsung menyeletuk ya karena dia dapat istri yang cantik wukong pun juga teringat kalau itu adalah siluman ular cantik yang bernama baise disitu bayi lang pun bertanya guru apakah siluman disini agresif tentu saja tidak mereka sangat ramah bayi lang kau bisa coba berteman dengan mereka ujar biksu tong mendengar hal itu bayi lang pun langsung mencoba untuk menyentuh bunga matahari disitu yang tampaknya imut dan lucu dan tiba-tiba kau tangan bayi lang langsung digigit guys biksu tong pun juga terkejut dan seketika bunga-bunga matahari disitu yang imut berubah menjadi menyeramkan dan tak hanya itu siluman siluman yang lain pun juga mulai menjadi galak tampaknya mereka sudah menjadi arwah jahat semuanya dan mereka kelihatannya sudah lapar sehingga mereka pun mengepung biksu tong dan kawan-kawan dan mereka pun tak punya pilihan lain dengan kompak mereka langsung menerjang maju sambil berlari biksu tong merasa sangat heran padahal gua kiongki adalah tempat suci dan hanya dalam waktu satu dekade sudah berubah menjadi seperti ini dan tiba-tiba ada seseorang yang melompat dari atas dan ia pun mengeluarkan tembakan api untuk menghalau siluman-siluman yang mengejar rombongan biksu tong dan ternyata itu adalah suan zeng senior biksu tong guys wukong pun tak menyangka ternyata dia masih hidup terlihat ia pun mengusir para siluman-siluman tersebut hingga akhirnya mereka semua pergi dari situ guys ah padahal dulu mereka sangat baik sayang sekali ucar suan zeng terlihat biksu tong pun senang melihat suan zeng masih hidup di sini suan zeng juga tak menduga akan melihat tangshan zan lagi di tempat ini sambil berjalan suan zeng pun menjelaskan waktu siang hari di sini sangat lama dan biasanya saat ada matahari para arwah jahat jadi lemah tapi kalau malam mungkin sangat susah menghindari senang siluman seperti tadi beda dengan kondisi dulu yang tak ada arwah jahat di sini dan suan zeng pun berharap bisa kembali ke saat itu dan sampailah mereka di rumah suan zeng itu adalah satu-satunya tempat yang tak banyak berubah kata suan zeng dan mereka pun masuk tampak bailang keheranan dengan desain rumah disitu guys dan disitu suan zeng pun bertanya kepada biksu tong kenapa ia kembali lagi ke jalur iblis padahal kabarnya biksu tong sudah berhasil mengambil sang sutra tapi biksu tong menjelaskan kalau memang ia mengambil sutra tersebut untuk demi semua makhluk hidup tapi keadaan malah berubah tidak sederhana itu dan saat ini dunia sedang terjungkir balik dikuasai oleh arwah jahat dan biksu tong kembali ke jalur iblis untuk mengembalikan sutra dan untuk menebus kesalahannya terlihat suan zeng biksu tong pun kaget mendengarnya dan ia langsung mendekat kepada shoyu ia pun memang merasakan kalau aura shoyu berbeda dari semua makhluk lalu tiba-tiba ia pun gram dengan sosok auswe lalu tiba-tiba ia pun gram dengan sosok shoyu terlihat tangannya pun ingin mencengkram dan berkata ya jadi kau yang merubah semua kerja kerasku jadi percuma melihat hal itu biksu tong pun langsung menepuk pundak suan zeng dan menenangkannya guys biksu tong kemudian menajangkan apa yang sebenarnya terjadi tolong jelaskan pelan-pelan ucarnya suan zeng pun segera meminta maaf karena barusan ia sudah terbawa emosi karena hidup nyamannya saat ini ditakdirkan untuk lenyap dan saat biksu tong bertanya di mana Baisei Baisei pun saat ini telah meninggalkannya dia bukan lagi istri yang dia kenal sebelumnya semua yang kau cintai semuanya sudah lenyap ucarnya diceritakan dulu mereka hidup dengan damai dan demi dia suan zeng pun rela untuk hidup di gua keongkis selamanya lagian tempat tersebut seperti surga guys dan jauh dari segala masalah dunia luar hingga ia pun mengumpulkan teman yang memiliki pemikiran yang sama dan membangun resor kecil tersebut dan istrinya Baisei adalah siluman ular yang cerdas lembut dan baik hati tapi suatu hari saat suan zeng pulang tiba-tiba suan zeng melihat kalau base sedang memakan manusia dan bukan hanya dia saja siluman siluman di gua ini berubah satu persatu dan mereka memakan semua teman suan zeng dan saat ini hanya suan zeng saja yang tersisa dan ia penasaran apa penyebab semua ini setelah aku melihatmu sekarang aku paham ucarnya shio yu pun disitu langsung tertegun mereka semua pun merasa kalau ini sungguh tragis jumlah arwah jahat meningkat sangat tinggi dan biksu tong mengatakan dan kalau ia mencapai nirvana maka semua ini masih bisa diselamatkan sehingga biksu tong pun meminta izin untuk meminjam jalan air untuk mengantar mereka eh tangshan zeng dulu kau sangat sompeng dan menolak bantuanku sekarang kau malah memintanya tapi sang sekali jalan air itu saat ini tak bisa digunakan ujar suan zeng itu dikarenakan jalan itu dijaga oleh Baisei kecuali kalau mereka bisa menghadapinya guys dan tampaknya mereka pun akhirnya nekat untuk pergi ke jalan air guys dan mereka mereka pun berjalan dengan menggunakan kapal hingga akhirnya tampak gerakan dari dalam air dan akhirnya muncul juga sang siluman ular Baisei yang merupakan istri dari suan zeng disitu Baisei pun menyambut mereka dan mengatakan hmm suan zeng kamu membawa teman menemuiku dan dijelaskan kalau suan zeng dan Baisei telah menjalani hidup masing-masing selama satu tahun ini dan Baisei berpikir kalau suan zeng sudah tak ingat lagi padanya akan tetapi ternyata itu karena Baisei yang selalu memakan semua teman suan zeng yang diajak ke situ hal inilah yang membuat suan zeng tak mengunjunginya selama ini tapi Baisei disitu mengatakan kalau ia tak akan melukai suan zeng suan zeng pun menghentikan pembicaraan masa lalu mereka dan ia mengemukakan kalau tujuan mereka kali ini adalah untuk memakai jalur kincir air dijelaskan jalur kincir air adalah karya mereka bersama yang dengan cepat bisa melewati jalur monster dan Baisei pun jadi berpikiran kalau suaminya mau meninggalkan gua dengan kincir tersebut dan suan zeng pun menjelaskan kalau yang akan menggunakan kincir tersebut adalah tangsan zeng dan seketika biksu tong pun langsung menyapa Baisei dan tak disangka Baisei masih begitu ingat dengan biksu tong karena biksu tong tampaknya meninggalkan kesan yang mendalam kepadanya dan dengan sopan biksu tong pun meminta izin untuk meminjam jalur kincir air kepada Baisei dan ia berjanji itu tak akan lama disitu Baisei menilai kalau biksu tong sekarang lebih dewasa karena dulu sangat keras kepala tak mau dibantu oleh suan zeng hingga akhirnya Baisei pun menyanggupinya yaitu mengantar mereka pergi dengan kincir air namun Baisei tiba-tiba mendekat kepada biksu tong ia ternyata memberikan syarat jika ingin menggunakan kincir air dan secara tersebut ternyata Baisei ingin mengajak biksu tong hohoi guys karena Baisei ingin melahirkan anak dengannya karena pria seperti biksu tong sangat jarang ada bahkan ia menginginkan anak yang sangat banyak sampai ia merasa puas baru biksu tong boleh pergi dan seperti bisa ditebak biksu tong pun menjawab aku sering mendapat permintaan seperti ini jawabannya adalah tidak bisa dan sepertinya siluman ular tersebut sudah memprediksi jawaban tersebut dan tampaknya ia akan memaksa biksu tong agar nurut kepadanya dan ia pun langsung menyerang biksu tong dengan ekornya tapi tiba-tiba tang dengan cepat wukong langsung menahan ekor tersebut dengan tongkatnya dan ia berkata guru kadang aku merasa kalau kamu bersedia memenuhi permintaan para siluman jalur monster pasti kita bisa menghemat banyak waktu mendengar wukong menggojlok dirinya biksu tong pun langsung menyahut kokong jangan banyak bercanda cepat selesaikan dia dan wukong pun langsung memukul siluman tersebut dan ia langsung melompat dan memutar tongkatnya dan dengan gagah ia berkata kalau ia adalah raja kera yang tak tertandingi dan putaran tongkat semasi itu digunakan khusus untuk mengajar ular tapi ular tersebut malah mengecek wukong raja kera apanya menurutnya hanyalah siluman kera yang selalu mengikuti biksu tong dan ia mengajak wukong jika wukong berani menghalangi sang kakak dan biksu tong bersenang-senang maka ia akan segera membunuh wukong seketika ia langsung menyerang wukong dan mereka pun bertarung dengan sengit guys di sisi lain suan zeng merasa khawatir dan gawat kalau istrinya ternyata tak bisa diajak bicara baik-baik seperti ini ia pun mengajak biksu tong untuk menyerang bersama karena kekuatan ular putih berbeda dengan dulu dan akan membahayakan murid biksu tong tersebut tapi biksu tong menolaknya karena biasanya yang dalam bahaya adalah musuhnya iya dong guys terlihat ular putih pun mengeluarkan kekuatan dari mulutnya tapi dengan cepat wukong menghindarinya dan tampak pepohonan yang terkena racun tersebut seketika berubah menjadi batu guys tapi tiba-tiba di saat wukong lengah ular tersebut berhasil menjerat wukong dengan tubuhnya dan ia pun bernafsu akan menelan wukong menelanku seleramu tak sebesar itu jawab wukong santai seketika ia pun langsung mengeluarkan aura kera raksasanya yang membuat jeratan tersebut terlepas dan wukong langsung memukulnya dengan tongkat emasnya dengan sangat keras guys dan terlihat wukong pun melompat ke arah ular putih tersebut dan akan segera mengakhiri permainan ini agar makhluk tersebut tak bisa memakan manusia lagi akan tetapi makhlang tiba-tiba tongkat wukong ditahan oleh swanzeng dan dia meminta kalau wukong tak melukai istrinya wukong pun disitu mengingatkan kalau ular tersebut bukan istrinya lagi tapi swanzeng membela istrinya kalau yang dilakukannya adalah hanya karena ia kehilangan jati dirinya saja tapi disitu wukong tak yakin orang yang sudah jatuh cinta pada daging manusia apa masih bisa berubah wukong menilai kalau paman tersebut cuma menipu dirinya namun paman tersebut dengan penuh keyakinan akan menunggu istrinya sadar lagi guys dan berharap akan kembali hari-hari indah seperti dulu melihat tampaknya pertarungan sudah selesai saudara-saudara wukong yang tadi sembunyi pun akan menyusul gurunya terdengar pat kai menilai kalau siluman ular tak begitu kuat ia merasa kalau ia juga bisa menghadapinya jadi kenapa kota melakukannya? tanya yang lain ini tugas kakak pertama jawab pat kai pun berkelit guys swanzeng pun segera mendekati istrinya terlihat baise disitu merasa kesakitan dan menderita seketika swanzeng memegang kepala siluman ular tersebut sambil berlinang air mata ia menyakinkan kalau semuanya pasti akan menjadi baik lagi tapi ular putih pun disitu bertanya kamu bisa membuat semuanya menjadi lebih baik tunggu aku sebentar tiba-tiba ia pun langsung pergi ke pilar kincir air dengan tongkatnya ia pun menghidupkan kincir tersebut dan menunjukkannya kepada biksu tong dan seketika kincir tersebut benar-benar bergerak guys pemandangan yang menakjubkan tersebut membuat semuanya terpana membuat air langsung mengalir ke arah gua dan gua tersebut terhubung dengan segala arah dan dengan itu swanzeng pun berteriak kepada biksu tong kalau ia bisa mengantar mereka semua untuk pergi akan tetapi ada satu syarat teriaknya yaitu biksu tong harus tinggal di dalam gua kiongki membacakan doa pada ular putih setiap hari untuk menghilangkan pikiran jahatnya mendengar hal itu biksu tong pun terkejut karena tiba-tiba swanzeng menambah sebuah syarat yang tak pernah dikatakan sebelumnya akan tetapi biksu tong pun tak bisa melakukannya karena sebenarnya setelah mereka bisa mengembalikan sang sutra aura gelap akan hilang dan ular putih bisa diselamatkan tapi swanzeng pun ngeyel dan memaksa biksu tong untuk menyelamatkan ular putih dulu dan kalau ular putih tidak bisa diselamatkan dunia ini tak perlu diselamatkan teriak swanzeng shoyu dan bailang pun langsung kesal dengan perkataan itu dan biksu tong pun tertegun tapi dengan tenang ia mengatakan senior kamu tahu karakterku aku paling benci orang memaksaku dan tak disangka swanzeng berkata kalau kamu tak setuju lupakan saja sambil menutup jalur kincir air aswe pun geram melihatnya sehingga ia ingin menghabisinya saja guys tetapi biksu tong tetap tenang mau gimana lagi ia pun tak bisa memaksa ia pun langsung memberi perintah kepada semuanya yaitu balik mengikuti jalan datang tadi walaupun memanjat gua akan sangat melelahkan tapi bailang disitu tetap bersemangat terlihat pat kai disitu sedikit mengeluh dan mengatakan kalau memang memakai jalan pintas selalu gagal memang lebih baik menjadi orang apa adanya memang sih babi ini pintar merangkai kata ya guys dan sebelum pergi biksu tong pun memberi nasihat kepada swanzeng kamu juga jangan terlalu lama disini mendengar hal itu swanzeng pun langsung berteriak dan mencemooh biksu tong yang memilih diam saja melihat orang kesulitan dan tiba-tiba mak jelep tak disangka swanzeng ditusu oleh istrinya hingga tembus seperti itu hingga semuanya pun kaget guys dan baise dengan wajah mengerikan mengatakan kalau swanzeng memang tak berguna karena sama sekali tak bisa membuat menjadi lebih baik lagi terlihat swanzeng pun sedih melihat istrinya begitu tegas seperti ini dan ia meyakinkan istrinya kalau istrinya bukanlah orang yang seperti ini tetapi baise yang kesetanan malah menganggap swanzeng hanyalah pria bodoh yang tak bisa menerima kenyataan bahwa yang sudah pergi tak akan kembali lagi ia lantas mengaku kalau dirinya bukanlah ular putih yang swanzeng kenal lagi dan ia tak sudi lagi kembali bahkan baise merasa dia yang sekarang sangat senang dan ia pun langsung membuang mantan suaminya ke sungai guys dan melihat hal itu wukong pun merasa ada yang tak beres bixotong pun juga merasa kalau jiwa siluman ular tersebut terus berkembang hingga akhirnya mereka semua pun menyadari kalau ada jiwa lain yang merasuki tubuh baise yaitu jiwa yang sama yang keluar dari mimpi xiao yu daulu yaitu jiwa dari dewa kuno kegelapan yuan si tian zun dan ternyata memang benar terlihat baise pun seperti ngobrol dengan seseorang di dalam jiwanya terlihat ia bersedia untuk memuja sang dewa kuno kegelapan dan seketika jiwa mengerikan tersebut langsung merasuk ke tubuh baise terlihat wujud baise pun semakin mengerikan ekornya bertambah panjang dan diselimuti oleh aura api kegelapan di tubuhnya dan keret 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 terlihat punggungnya pun juga membesar dan itu adalah proses pergantian kulit terakhirnya dan cerita pun bersambung wah jadi seperti apa ya siluman ular ini oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati